Intro Kali ini kita akan menghadapi persoalan mengenai geometri dan trigonometri Ditanyakan, bayangan titik Z 5,2 jika ditranslasikan oleh T sama dengan negatif 21 Dan dilanjutkan oleh matriks T sama dengan negatif 4 adalah Untuk proses penyelesaiannya kita menggunakan rumus untuk komposisi transformasi translasi Untuk hasil bayangan komposisi transformasi translasi adalah A aksen sama dengan T2 ditambah T1 ditambah A Yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks CD ditambah matriks AB ditambah matriks XY Untuk langkah pertama kita akan mencari bayangan titik X aksen Y aksen sama dengan matriks translasi yang kedua Yaitu 5 negatif 4 ditambah dengan matriks translasi yang pertama yaitu negatif 2,1 ditambah XY Maka kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan 5 negatif 4 ditambah Nah disini kita jumlahkan negatif 2 ditambah X dan 1 ditambah Y Selanjutnya kita jumlahkan X aksen Y aksen sama dengan kita jumlahkan 5 ditambah negatif 2 Hasilnya adalah 3 ditambah X dan negatif 4 ditambah 1 Hasilnya adalah negatif 3 ditambah Y Maka disini kita peroleh X aksen Y aksen Y aksen sama dengan negatif 3 ditambah Y Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua Nah disini kita akan mencari bayangan dari titik Z aksen ya Kita akan mencari Tadi diketahui Z adalah 5,2 Maka kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan 3 ditambah X negatif 3 ditambah Y Tinggal kita substitusikan titik X dan titik Y menjadi 3 ditambah 5 dengan negatif 3 ditambah 2 Kemudian kita hitung 3 ditambah 5 dengan negatif 3 ditambah 2 dengan negatif 1 Selanjutnya kita peroleh Z aksen Y aksen Z adalah 8,1 Sehingga berdasarkan langkah-langkah di atas kita bisa peroleh kesimpulan maka bayangan titiknya adalah Z aksen yaitu 8, negatif 1 selesai terima kasih